hai oke guys welcome back to my channel kita mau jalan lagi nih ya kali ini kita mau ke stasiun klimatologi Jawa Barat cabang dari BMKG ya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bersama adik-adik dari PK Tasikia kalau gitu ikuti terus kejalanan komentar kemudian jangan lupa di-like komen dan subscribe mulutnya diam oke teman-teman hari ini kita berkunjung ke mana nih BMKG apa ya BMKG oh tempat cuaca nih sudah kedatangan nih yang punya rumahnya nih Bapak Ari Bapak Ari hai 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 hari hari Bapak Ari tadi mau ngajakin apa nih sama Anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi 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 semangat yang sini, yang sini enggak coba ulangi selamat pagi pagi, pagi, pagi keren, nah gitu dong nanti udah pada sarapan semua ya nah sekarang kita disini namanya stasiun klimatologi Jawa Barat salah satu dari cabangnya BMKG tadi Pak Ari bilang stasiun, anak-anak tahu enggak stasiun? tahu, tahu enggak stasiun apa? kerema benar-benar ada stasiun, ada stasiun lain-lain jadi kalau di sini, kenapa di bilang stasiun karena disini ada tempat pengamatannya nah jadi ada tempat pengamatan untuk pengamatan cuaca ada pengamatan iklim ada pengamatan kepa juga tahu enggak cuaca apa? cuaca siapa yang tahu cuaca itu apa? apa sayang? langit lihat ya langitnya ya cuaca itu seperti ini misalnya sekarang ini kondisinya apa nih? panas atau dingin atau pentu panas nah itu namanya cuaca jadi kalau misalnya cuaca itu kondisinya hanya sesaat sebentar jangka waktunya pendek hari ini serang kalau iklim jangka waktunya lebih sejam misalnya musim kemarau dan kalau nampainya iklim hari tadi tadi bilang musim hujan musim kemarutnya namanya iklim kalau musim luren gimana Pak Ari? itu juga iklim iklim misalnya kalau di cuaca iklimnya ada dua musimnya musim apa tadi? ayo ayo musim apa? musim apa? musim apa tadi kata Pak Ari? tadi musim apa aja tadi? musim hujan musim kemarau tapi karena di Indonesia itu dilewati katulis 2 makanya cuma dua beda dengan negara lain negara Amerika negara Eropa gitu jadi ada 4 musim tapi kaya nilusiani daerahnya suplotis makanya dapetnya dua jadi kita ada keuntungan makanya kita ada banyak gitu tadi kata Pak Ari di luar negeri tadi ada berapa musim? Ari ada 4 coba musim apa tau gak? ada yang tau gak musim apa aja? tadi musim apa aja? ayo siapa yang mendekatkan kalau di Indonesia tadi musimnya apa? musim hujan dan musim kemarau kalau di luar negeri tau gak kalau di luar negeri itu yang ada salju-salju nah itu namanya musim dingin musim seming musim hujan musim kemarau kalau di sana tapi kalau di sana di luar negeri di luar negeri di luar negeri di luar negeri musim kemarau tapi musim panas nah sekarang ade udah ngantuk oke selamat datang buat ade-ade semua saya mewakili pimpinan di sini mengucapkan selamat datang kepada ade-ade dan para guru dari TK TASTIA 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 untuk OT kelas di stasiun klimatologi Jawa Barat nah sekarang kita dibagi dua tim ya kelompok-kelompok nah kelompok yang pertama tadi dibimbing sama namanya TANTE MEGA TANTE SIAPA MEGA yang kedua kelompok dua nanti ada Bapak Purot Bapak siapa? Bapak Purot nah sekarang kita jalan langsung ke sana yuk ade dulu Pak Arie Pak Arie belum tengok yang oh gitu boleh kita jalan dulu ayo ya ya suaranya harus nantap baik kata TASTIA 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 oke mau dibagi dua berarti dijajak lari tak usah pegangan gak apa-apa nah jalan pelan aja nah aku butuh anak laki-laki jangan laki-laki ikutan aku wuuh 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 jalan pelan saja teman-teman Selamat menikmati 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 Selamat menikmati